Hai semua assalamualaikum kali ini saya mau buat puding puding dodol red velvet sebelumnya saya pernah buat yang coklat dan pandan nah kali ini saya buat yang versi red velvetnya rasanya enak dan buatnya juga gampang banget semua pasti bisa gimana cara saya membuatnya yuk simak terus videonya sampai selesai jangan di skip ya terima kasih langsung aja kita campur semua bahan-bahannya 125 gram gula pasir tambahkan 125 gram susu kental manis untuk tingkat kemanisannya ini sesuaikan dengan selera masing-masing ya lalu masukkan dua bungkus agar-agar plain kalau teman-teman mau pakai agar-agar yang warna merah silahkan setengah sendok teh garam setengah sendok makan coklat bubuk 1200 ml santan santannya santan kental ya biar rasanya lebih enak dan terakhir tambahkan perisa dan pewarna red velvet secukupnya aduk rata kemudian semua bahan-bahan ini kita masak masak dengan menggunakan api sedang cenderung besar sambil terus diaduk agar santannya tidak pecah masak pudingnya sampai mendidih kalau sudah mendidih seperti ini kecilkan api kompor lanjut masak lagi pudingnya kurang lebih 15 menit dengan menggunakan api kecil ini tujuannya kita masak dengan api kecil lebih lama lagi supaya nanti tekstur pudingnya padat dan tidak gampang berair setelah 15 menit dimasak dengan menggunakan api kecil kita matikan api kompornya kemudian pudingnya lanjut kita aduk-aduk lagi sampai uap panasnya hilang jadi pudingnya jangan langsung diangkat dan dituang ke dalam loyang ya karena biasanya kalau puding langsung kita tuang ke dalam loyang nanti akan terbentuk dua lapisan di bagian bawahnya nanti akan ada lapisan bening nah ini sudah cukup uap panasnya sudah berkurang sekarang kita angkat pudingnya tuang ke dalam loyang saya menggunakan loyang ukuran 18 x 18 cm untuk loyangnya tidak perlu diapa-apain ya teman-teman tidak perlu basahi loyangnya dengan air karena pudingnya tidak akan lengket dan nanti juga akan gampang kita ngeluarkan pudingnya dari dalam loyang ini saya mau buangi dulu gelembung-gelembung udaranya atau busanya supaya permukaan pudingnya mulus kalau sudah tinggal kita tunggu pudingnya dingin dan set biar cepat bisa dimasukkan ke dalam kulkas tapi sebelum dimasukkan ke dalam kulkas tunggu agak dingin dulu ya jangan panas-panas langsung dimasukkan ke dalam kulkas ini puding yang sudah dingin sudah set baru saya keluarkan dari dalam kulkas sekarang kita sisir dulu pinggirannya supaya gampang ngeluarkan pudingnya ambil alas kek letakkan di atas puding kemudian kita balik loyangnya keluarkan pudingnya angkat loyangnya dan lepaskan secara perlahan seperti ini hasil pudingnya saya mau potong dulu ini saya potong menjadi 4 bagian kemudian saya potong kecil-kecil lagi dengan menggunakan pisau bergerigi seperti ini kita lihat potongan pudingnya seperti ini cantik ya warnanya juga menarik ini tekstur pudingnya padat tidak gampang berair ini terlihat seperti ada air ini sisa dari embun dari kulkasnya ya bukan dari pudingnya bismillah rasanya enak manisnya pas gurih yuk mari dicoba sekian dulu ya video kali ini semoga bermanfaat jika kalian suka jangan lupa tinggalkan komen like dan juga share ke sosial media kalian yang belum subscribe subscribe dulu dan bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update video terbaru dari kami sampai jumpa di video berikutnya terima kasih assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati